Hai berikut ini cara menghubungkan receiver ke TV tabung jadi disini saya menggunakan TV tabung polytron dan untuk receiver-nya seperti ini merek pre-massage bisa lihat untuk itu kan tiga sesuaikan kalau menggunakan merek yang lain Nah sekarang kita lihat langsung dari belakang TV sama recepernya biasanya kalau kita menggunakan TV tabung itu menggunakan kabel RCA ini yang tiga warna jarang orang kalau TV tabung menggunakan kabel ini HDMI karena TV tabung biasanya itu tidak ada slot untuk HDMI ini kecuali TV LED jadi itu itu kan tiga cek saja kalau TV tabungnya itu mendukung kabel HDMI tinggal colokan kabel HDMI HDMI ini cukup simpel cara memasangnya tinggal kalian lihat di sini ada slot HDMI nah disini tempatnya kalau kalian hubungkan di port HDMI pada TV ya kemudian kalau saya ubah sumbernya atau source dari TV nya ke mode HDMI gitu kalau TV nya ada mode HDMI terus karena kita pakai ini kabel RCA kita lihat di bagian receivernya ini nah disini kan ada kabel warna kuning merah putih kuning ini untuk video ini ada kode video disini tulisan video LR ini untuk audio kanan dan kiri jadi kalian pasang sesuai warna ini untuk kabel video ini untuk audio kanan audio kiri left dan right nah seperti itu sekarang di TV nya kita lihat jadi bisa kalian disini kalau di TV nya itu ada mode DVD yang lima warna yang ini ini hijau biru kemudian merah ini lagi putih dan merah jadi kalian lihat keterangan disini ada yang namanya av-out av-in jadi kita pilih yang av-in ini yang dibawah ini yang tiga kalau on ini untuk menampilkan ke monitor video lain lagi jadi sesuaikan warnanya untuk ini video ini audio seperti ini pastikan kalian ingat di mana kalian mencolokkan ini di av berapa kalau TV ini sampai av-2 av-1 av-2 av-1 nya ada di samping kanan nanti saya saya jelaskan atau saya perlihatkan jadi jangan sampai salah pasang kalau TV kalian ada model seperti ini output ini untuk sinyal keluar kalau input ini untuk sinyal masuk artinya input dari receiver ke TV kalau ini TV ke monitor lain nah saya akan jelaskan yang di samping kanan ini nah bisa kalian disini lebih simpel lagi ada tiga ini bisa langsung kalian gunakan yaitu video audio 2 di sini ini av-1 nya sekarang kita lihat di TV nya untuk memunculkan mode av-nya kalian tinggal hidupkan kedua perangkat ini nah sekarang di remote nya kalian tekan tombol ini tombol source nah tombol ini untuk memilih mode av-nya kita tadi pakai av-2 av-1 nya di samping kiri ini samping kanan yang tadi jadi pilih tombol source nah disini kan ada pilihan av-1 av-2 dvd dan fm kita pilih yang nomor 2 ini av-2 nah seperti itu pilih nah bisa kalian lihat sudah terhubung ini gara-gara tidak saya sambungkan ke barabola jadi cukup mudah untuk itu kalian tinggal test saja di TV kalian masing-masing semoga informasi ini bermanfaat terima kasih